Halo semuanya, selamat datang di channel Hadinata Akademi. Di video kali ini saya akan membahas salah satu soal tes Excel untuk PPS. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu PPS, kalian bisa baca di artikel yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Kita coba buka artikelnya. Nah, di artikel ini kalian bisa baca itu apa PPS, apa saja tugas dan wewenang yang harus dilakukan oleh PPS, dan apa saja skill dan kemampuan yang harus dimiliki oleh PPS. Nah, kalian bisa baca-baca dulu. Nah, jika kalian sudah membacanya, langsung saja kita membahas soalnya. Nah, untuk file yang digunakan pada video ini bisa kalian download secara gratis. Caranya, kalian cek di kolom deskripsi, lalu kalian klik link download file. Nah, jika kalian sudah mengkliknya, maka file tersebut akan ter-download secara otomatis pada perangkat kalian. Jika kalian sudah mendownloadnya, langsung saja kita praktekan bersama-sama. Nah, di sini terdapat table yang berisikan data. Ada beberapa data yang masih kosong nih. Jadi, kita diperintahkan untuk mengisi data kosong tersebut. Dan juga di sini ada soal yang harus kita isi. Di sini ada total ada empat soal yang harus kita kerjakan. Kita coba mengisinya satu bersatu. Kita coba mengisi soal yang pertama. Satu, isi nomor urut. Nah, nomor urut ini terletak pada kolom nomor A nih. Data nomor. Nah, kita akan mengisi nomor urutnya berdasarkan data ini. Karena datanya banyak ya. Jadi, kita tidak mengisi secara manual ya. Seperti 1, enter, 2, enter, 3, enter. Nah, cara itu lama teman-teman. Kita gunakan autofill ya. Caranya, Ketik 1, enter, 2, enter. Nah, jika kita sudah mengetik 1 dan 2, kita blok data nomor 1 dan 2-nya seperti ini. Lalu, arahkan kursor kita ke ujung kanan bawah pada slide tersebut. Nah, sampai ada tanda plus hitam seperti ini. Lalu, klik kiri dua kali. Nah, maka untuk data yang dibawahnya seotomatis dari sini. Nah, ini secara cepat ya. Nah, jika kita ingin melihat data yang paling bawah, kita tekan control, tekan arah panah bawah. Nah, inilah data yang paling bawah nih. Atau data yang paling akhir. Untuk keatasnya, tekan control, tekan kursor atas. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Soal nomor 1 ini sudah kita selesaikan. Selanjutnya, kita mengisi soal nomor 2. Nomor 2, hitung umur masing-masing data pemilih. Nah, data umur ini letak pada kolom F ya. Nah, kita akan mencari data umur setiap pemilihnya berdasarkan tanggal lahir. Nah, untuk mengisinya, kita bisa gunakan rumus datif. Kita coba. Ketik sama dengan Datif D-J-D-A-T-E-D-T-F Seperti ini. Lalu, ketik buka kurung. Nah, yang pertama, kita masukkan data tanggal akhirnya. Kita klik data tanggal akhirnya ini. Titik koma. Nah, selanjutnya, kita masukkan tanggal hari ini. Nah, kita bisa gunakan rumus today untuk mengambil data hari ini. Kita ketik today. Tab. Tutup kurung. Titik koma. Lalu, kita ketik tanda kutip. Ketik Y. Tanda kutip, tutup kurung. Nah, seperti ini rumusnya, tekan enter. Kita posisikan di tengah. Nah, untuk mengisi yang dibawahnya, kita auto-video saja. Klik kiri dua kali. Nah, maka data umur ini sudah terisi ya, secara otomatis. Kita cek data yang koling bawah. Nah, sudah semuanya terisi ya. Nomor 2, sudah kita kerjakan. Selanjutnya, kita mengisi soal nomor 3. Nomor 3, hitung jumlah laki-laki dan perempuan dan jumlah semua data pemilih. Nah, kita akan menghitung jumlah laki-laki dan jumlah perempuan berdasarkan data ini. Nah, ada dua cara untuk mengerjakannya. Kita bisa gunakan rumus dan bisa menggunakan pivot table. Nah, kita coba saja menggunakan dua-duanya ya. Yang pertama, kita akan coba menggunakan rumus. Kita ketik terlebih dahulu di sini, header-nya, jenis kelamin, enter, kita ketik laki-laki, enter, perempuan, enter, jumlah, kita ketik di sini, jumlah, posisikan di tengah. Nah, lalu kita mengisi datanya. Nah, untuk mengisinya, kita bisa gunakan rumus count if. Kita coba. Ketik sama dengan count if. Tab. Nah, kita masukkan data dari jenis kelaminnya. Nah, data jenis kelamin ini kita blok. Tekan ctrl, zip bawah. Nah, seperti ini. Lalu tekan F4 pada keyboard. Titik koma. Nah, kriterianya yaitu kita masukkan saja data laki-laki di samping ini. Tutup kurung. Enter. Kita posisikan di tengah. Lalu untuk mengisi salah perempuan, kita tarik saja data yang laki-laki ini ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, untuk menyumbahkan, kita bisa gunakan rumus sum. Ketik sama dengan sum. Tab. Kita blok data jumlah laki-laki dan perempuannya. Tutup kurung. Enter. Nah, seperti ini ya. Datanya sudah dari sini. Ini data jenis kelaminnya. Ini jumlah jenis kelamin laki-laki dan jumlah jenis kelamin perempuan. Dan di sini adalah total dari data pemilih. Nah, seperti itu. jika kita menggunakan rumus. Nah, selanjutnya kita akan coba menggunakan pivot table. Caranya, kita klik di sini. Yang pertama, kita klik insert. Pilih menu pivot table di sini. Nah, lalu ada tampilan seperti ini. Kita hapus. Kita masukkan di sini. Tekan ctrl shift kanan. Lalu ctrl shift bawah. Nah, seperti ini. Lalu klik ok. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Pivot table field. Lalu kita tinggal masukkan saja data yang ingin kita cari. Nah, kita ingin mencari data jenis kelamin. Kita masukkan data jenis kelamin ini. Kita tarik datanya ke rows. Lalu kita tarik lagi data jenis kelaminnya ke values. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita tinggal rapihkan saja datanya. Kita hapus. Posisikan di tengah. Nah, datanya sudah ada ya. Hasilnya sama, sebenarnya. Jenis kelamin laki-laki 74, perempuan 73. Nah, total dari data pemilihnya yaitu 147 orang. Nah, hasilnya sama ya. Baik menggunakan rumus atau menggunakan pvot table. Nah, soal nomor 3 ini sudah kita selesaikan. Kita klik di sini jawaban nomor 3. Lalu kita akan mengisi jawaban atau soal yang terakhir. Soalnya, hitung setiap pemilih berdasarkan RT-nya. Nah, kita coba. Kita ketik dulu jawaban nomor 4. Kita ketik dulu judulnya yaitu RT. Tab. Jumlah. Musikan di tengah. Nah, kita akan mencari data RT-nya terlebih dahulu. Nah, di sini ada RT. Karena di sini datanya banyak, kita nggak tahu ada berapa RT di sini. Caranya, kita klik sepertama dari data RT ini. Tekan Ctrl Sip bawah. Klik kanan, copy. Lalu kita klik di sini. Klik kanan. Pilih paste, tapi yang values. Nah, seperti ini. Posisikan di tengah. Lalu kita pilih data. Kita klik di sini. Remove duplikat. Remove duplikat. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, ada 5 RT ya. Nah, jika kita sudah merewove duplikatnya, kita blok. Angkanya saja. Klik kanan. Pilih short. Pilih small source. Lalu ada tampilan seperti ini. Kita klik yang continue with current selection. Kita klik short. Nah, jadi di sini datanya sudah muncul ya. Ada 5 RT. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Seperti itu. Kita klik di sini jumlah. Tab. Nah, kita akan mencoba mengisi data jumlah pemilihnya di setiap RT-nya. Dari mulai RT-1 sampai RT-5. Nah, sama asli tadi, kita bisa gunakan rumus count if. Ketik sama dengan count if. Tab. Kita masukkan data-RT-nya. Klik setelah pertama data RT. Tekan ctrl si bawah. Tekan F4. Titik koma. Kita klik data RT-nya di sini. Tutup kurung. Enter. Nah, di sini adalah jumlah pemilih dari RT-1. Untuk mengisi RT-nya di bawah sampai RT-5, kita tarik sampai RT-5 seperti ini. Nah, siapun muncul ya. Jumlahnya kita gunakan rumus sum. Ketik sama dengan sum. Tab. Masukkan data untuk kurung enter. Nah, sehingga sama ya. 147, 147. Nah, jadi siapun itu, cara menjawab soal nomor 4 menggunakan rumus. Selanjutnya kita akan coba menggunakan pivot table. Caranya sama seperti tadi, jawab nomor 3. Pilih insert. Pilih pivot table. Apus. Masukkan data table-nya. Ctrl shift kanan. Ctrl shift bawah. Sampai bawah seperti ini. Oke. Lalu kita masukkan data yang ingin kita cari. Kita cari data RT. Masukkan ke rows. Lalu data RT-nya masukkan lagi ke values. Kita ubah judulnya. Hapus. Masukkan RT. Jumlah. Kita posisikan di tengah. Nah, di sini datanya ada ya. Namun isinya salah nih. Tidak sesuai dengan data yang menggunakan rumus. Jadi kita ubah values-nya. Kita klik di sini. Value fill setting. Dilih count. Oke. Nah, baru muncul ya. Datanya sudah sama dengan data yang kita gunakan rumus. Di sini pivot table. Di sini rumus. Seperti itu. Soal nomor satu sampai soal nomor empat ini sudah kita selesaikan ya. Secara tepat. Jadi, seperti itu. Cara mengerjakan soal tes Excel untuk PPS. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini. Karena channel ini akan menampilkan video yang bermanfaat setiap harinya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih.